Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Seorang pria tua mengenakan baju hitam dan penutup kepala tradisional duduk bersila di pelataran gedung Nusantara V. Saat ditanya apa yang sedang dilakukannya, Kisabdo mengaku sedang melakukan ritual terakhir pengamanan gedung DPR-MPR tersebut. Jadi aku sudah ngecek anak buah saya disini dari Ratu Selatan Nyiblorong sampai Jin Kayangan sudah ada di dalam dan sekitarannya untuk mengamankan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober mendatang. Jelasnya, menurut Kisabdo, menurut terawangannya, pengamanan secara spiritual memang perlu dilakukan agar tidak terjadi gangguan. Sekarang sudah aman, Pak Jokowi pasti dilantik. Kalau ada yang mencoba mengganggu, akan menjadi urusan Nyai, Rorokidul, dan lain-lain. Ujarnya Saat ditanya apakah kehadirannya di gedung DPR-MPR atas perintah dari Jokowi, Kisabdo pun mengiaikan. Saya untuk mengamankan negara Republik Indonesia, NKRI, supaya terhindar dari perpecahan. Ujarnya Video ini pun mendapat tanggapan beragam dari netizen. Sebagian menilai apa yang dilakukan oleh itu sebagai sebah kemusyrikan. Ada juga yang berkomentar bahwa Presiden Jokowi tidak percaya diri untuk dilantik, sehingga memerlukan pengawalan spiritual. Na'uzubillah, jauhkanlah kami dari kesyirikan. Ya Allah, ampunkanlah kami. Jangan kau timpakan azab pada kami hanya karena ulah sekelintir orang. Komentar Vivi Nuriliani Yang nyuruh siapa, Pak? Berarti yang mau dilantik gak pede ya, Pak? Sampai mengerahkan pasukan spiritual, nyai-nyai, jin, dan lainnya. Berarti yang nyuruh gak percaya Allah atau gimana ya, Pak? Tulis Ari Kariera Benarkah MPR Undang Paranormal Untuk Geladi Pelantikan? Sekretaris Jenderal MPR, Ma'ruf Cahyono, membantah pernah mempersiapkan paranormal untuk persiapan atau geladi bersih pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ia juga belum tahu siapa yang mengundang paranormal tersebut. Justru dia mau mencari tahu mengapa orang tersebut bisa datang ke gedung MPR, DPR, dan DPRD. Enggak ada, perencanaannya enggak kayak gitu. Ujian Ma'ruf saat diwawancarai wartawan di Ruang Rapat Paripernasatu, gedung MPR, DPR, Jakarta pada hari Jumat 18 Oktober. Justru itu kenapa harus dicari tahu kenapa dia ke sana, katanya menambahkan. Menurut Ma'ruf, paranormal itu sama seperti orang biasa yang datang berkunjung dan berbuat sesuatu di MPR. Kegiatannya tersebut menurut dia adalah sesuatu yang tidak terduga. Mbak Mbak datang ke sini terus baca puisi kan salah juga nanti, kecuali saya yang mengundang. Ujian Ma'ruf sambil tertawa. Menurut dia, MPR tidak pernah mengundang seseorang untuk melakukan ritual, khusus sebelum pelantikan. Meski demikian, MPR tidak merasa terganggu dengan kehadiran orang yang mengaku paranormal tersebut. Saya kira doa juga mereka ya, tentu dengan caranya berdoa. Ujian Ma'ruf Apabila kegiatan itu dilakukan saat persidangan pada ahad nanti, baru MPR akan merasa terganggu. Sijian MPR tak mempermasalahkan karena kejadian itu sudah terjadi. Namun ia pun meminta agar aparat keamanan sigap jika diperlukan. Ya gimana lagi, itu kan sudah terjadi. Kalau emang nanti ada hal-hal yang berpotensi, tentu ada sanksi, pasti. Ujian Ma'ruf Pada hari Jumat, media sosial diramaikan dengan unggahan video seorang lelaki dengan busana serbah hitam. Yang disebut bernama Kisabdo. Dalam video berdurasi pendek sekitar 2 menit itu, terlihat Kisabdo duduk bersila. Atau bersemedi tepat di depan pintu gedung Nusantara 5. Hampir sekitar 20 detik lebih, Kisabdo bersemedi. Sampai akhirnya menangkupkan kedua belah tangannya di wajah. Lantas, ia pun berdiri dan menyampaikan apa yang sedang dilakukannya. Setelah ada sebuah pertanyaan dari seorang yang tak terlihat dalam video itu. Kisabdo menyampaikan dirinya yang sedang berada di gedung DPR dan melakukan gladi bersih. Sabdo, tadi lagi ngapain tuh skip Sabdo? Saya ritual terakhir di gedung DPR ini, di gedung DPR ini, buat di bersih. Jadi aku sudah ngecek, dua saya disini, mulai Ratu Selatan, Yair Rorokidul, Terus Jinkayana, dan yang lain-lain tidak ada di dalam maupun sekitarannya. Jadi untuk menambahkan kandang ke-20, pelantikan Jokowi-Badu. Menurut Kisabdo, bagaimana pelantikan opak Jokowi sebagai pesiden yang kedua kalinya? Apa yang saya lihat, memang harus ada pengawalan secara spiritual. Ini yang saya taruh disini, komplit sudah. Mulai nyari-nyair Rorokidul, DPR, Cinkayangan, dan yang lain-lain. Jadi mantap sudah. Menurut Jokowi, pasti dilantik. Pasti dilantik, tidak ada halangan? Tidak ada halangan. Nanti yang menghalangi, itu urusannya Ratu Selatan. Oh, itu urusan Kisabdo gitu ya? Urusan saya. Oh, Kisabdo yang beresin gitu ya? Saya akan beresin. Kisabdo di sini disuruh sama Bapak Jokowi ya? Iya. Diperintahkan sama Bapak Jokowi untuk? Saya untuk mengamankan negara Republik Indonesia. Oh. NKRI supaya utuh tidak ada perpecahan. Iya, iya, iya. Cuma di situ saja? Oke, itu. Dilarang polisi, mahasiswa makin melawan. Pastikan demo di pelantikan Jokowi. Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BEMSI, memastikan tetap akan menggelar demo di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Gendati Pundra Metro Jaya sudah mengeluarkan larangan aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 2019. Kita semakin dilarang semakin kita mau melakukan itu. Karena prinsipnya aksi itu bukan perizinan, tapi pemberitahuan. Kata koordinator BEMSI, Muhammad Abdul Basit, selasa 15 Oktober. Basit juga memastikan BEMSI akan mengeluarkan sikap terhadap keputusan Pundra Metro Jaya yang tidak memberikan izin demo kepada siapapun pada 15 sampai dengan 20 Oktober mendatang. Dia menilai aksi unjuk rasa cara efektif untuk mendesak Presiden Jokowi agar menerbitkan perpu untuk Undang-Undang KPK. Oleh karenanya, mahasiswa akan mencari cara untuk melakukan koordinasi bagaimana bisa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan perpu KPK. Kalau penekanan dari kita sebelum tanggal 14, kita minta Jokowi untuk keluarkan perpu. Tapi kalau pun kita aksi besok dan dosa, besakannya sama. Soal perpu, derang dia. Basit pun menyebut aparat sendiri telah mendatangi sejumlah kampus untuk menjaga mahasiswa kembali turun ke jalan. Banyak sekali. Sekarang kampus-kampus yang tergabung dalam BEMSI itu sedang didatangi aparat melalui jalur birokrasi maupun langsung. Katanya. Oleh karenanya, terkait pelarangan aksi unjuk rasa, lanjut basit, aturan itu telah melanggar hak untuk menyalurkan pendapat di muka umum. Dia pun menyebut aturan itu terlalu berlebihan. Kalau itu hanya sebatas koordinasi antara aparat dan mahasiswa, oke aja. Cuma yang disayangkan itu ketika sifatnya sudah meredam atau jangan sampai turun ke jalan. Ini sudah melanggar kebebasan berpendapat. Dilingkup Akademisi Kampus. Ungkasnya. Larang unjuk rasa, jelang pelantikan presiden, polisi diprotes. Anda melanggar undang-undang. Ketua Presidium Indonesia, Polis Watch IPW, Neta Espani, menilai kebijakan polisi melarang wasa turun ke jalan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, merupakan kebijakan yang tidak profesional sebagai lembaga penegak hukum. Jika kepolisian dan intelijen tidak bekerja maksimal, kemudian mengambil jalan pintas, melarang masyarakat, mempekan aspirasinya. Itu tentu menunjukkan bahwa polisi tidak profesional dan cenderung melanggar undang-undang. Kata Neta saat dikonfirmasi, Rabu 16 Oktober. Menurut Neta, tidak ada alasan polisi untuk melarang masyarakat dan mahasiswa untuk turun ke jalan jelang pelantikan presiden. Apalagi undang-undang telah menjamin hak keluarga negara yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Undang-undang telah menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Hanya saja dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat harus menaati berbagai ketentuan, tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. Kata Neta. Karena itu, lanjut Neta dalam hal ini, tugas kepolisian hanya menjaga ketertiban masyarakat yang hendak menggelar aksi, bukan malah membuat aturan melarang aksi tersebut. Masyarakat yang menyampaikan aspirasinya dan aparatur kepolisian yang mengawal aksi itu, tapi masyarakat harus bisa sama-sama menahan diri agar tertib dan terjaga. Ungkapnya. Sebelumnya, Kabupaten Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Edi Purnawa memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi atau unjuk rasa mulai selasa sampai minggu 20 Oktober. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi antara pimpinan DPR dengan aparat keamanan baik dari Kodam, Jaya Karta, BIN, maupun kepolisian Republik Indonesia. Jaya Karta, BIN, maupun kepolisian Republik Indonesia.